Halo teman teman, jumpa lagi dengan saya di 2021 ide channel Channel yang berisi tentang ide dekreatif dan tentunya bermanfaat Langsung saja kita potong sambungan pipa bentuk T nya Kita potong menjadi dua ya, sisi kanan dan sisi kiranya kita belah seperti ini Setelah terpotong seperti ini Kita rapikan bisa menggunakan piso cutter dan juga bisa dihaluskan dengan amplas Setelah selesai langkah berikutnya kita sediakan pipa nya Tadi sambungan T ukuran setengah in ya, jadi ini pipanya agak lebih kecil Jadi nanti perlu saya besarin ya di bagian ujungnya Kalau anda pakai pipa yang setengah in langsung saja ya, tinggal dipasang saja Selanjutnya kita bengkokan dulu ya, kedua ujungnya kita bengkokan seperti ini Caranya dipanaskan dulu ya, hingga panasnya merata Setelah melembek terus kemudian dibengkokkan seperti ini ya Kita bisa lap dengan menggunakan lap basah atau tisu basah Tujuannya biar cepat mengeras ya Karena pipanya terlalu kecil kita besarkan dulu ya, caranya seperti ini ya Kita panaskan dulu bagian ujungnya Seperti ini, gampang sekali ya Dan setelah dibesarkan, ukurannya jadi setengah in ya, pas ya Oke langkah berikutnya kita lubangi bagian sininya Jadi kedua sambungan T nya kita lubangi bagian sininya Seperti ini Kedua-duanya kita lubangi seperti ini ya Ini yang sudah dibesarkan Oke langsung saja kita pasang ya Kita bisa pasang di belakang pintu atau juga di tembok ya teman-teman Seperti ini Kita langsung saja skrup ya Kalau di tembok tinggal dibor saja Oke penggunanya seperti ini Ini yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk Menggantung sajadah, menggantung sarung, celana, baju, mekena, dan lain sebagainya teman-teman Seperti ini Mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini Semoga video sederhana ini ada sedikit manfaat ya Buat teman-teman semua di rumah Dan jika anda suka dengan cara ini Atau jika menurut anda video ini bermanfaat Mohon bantu tekan like di bawah Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman Biar anda tidak ketinggalan juga video kreatif berikutnya dari channel ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video kreatif berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih